Prabowo Subianto raih penghargaan tokoh kedaulatan, pengamat, menjadi bukti Prabowo berkinerja baik. Capres Koalisi Indonesia Maju, KIM, raih penghargaan tokoh peneguh kedaulatan, Kamis, 21 September 2023. Penghargaan itu diberikan ke Prabowo Subianto karena berkinerja baik di lingkungan Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI. Penghargaan itu dinilai sebagai bentuk konkret kinerja Prabowo Subianto yang sangat baik dan berkorelasi dengan elektabiliatnya sebagai capres di Pilpres 2024. Penghargaan yang diberikan kepada Prabowo Subianto sebenarnya membuktikan Prabowo itu punya kinerja yang baik, kata Igor Dirgantara, Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia, SPIN, Sabtu, 23 September 2023. Igor mengatakan, pemberian penghargaan tersebut juga dinilai sangat mempengaruhi posisi Prabowo Subianto sebagai capres. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut semakin dipercaya masyarakat sebagai sosok yang mampu menjaga kedaulatan Indonesia. Sehingga kelayakan Prabowo Subianto semakin besar untuk menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Prabowo Subianto dinilai semakin kompeten untuk memimpin Indonesia dibanding kandidat capres yang lain. Dia juga kompeten sebagai capres dibanding yang lain, ujarnya. Kompetisi Prabowo Subianto dilihat dari cara mengatasi berbagai macam persoalan negara baik di dalam negeri atau internasional. Prabowo Subianto merupakan sosok yang sangat cerdas dalam melakukan problem solving. Sehingga kualitas kinerjanya di Kemenhan RI mendapat pujian dari berbagai pihak. Prabowo Subianto sukses menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat di sektor pertahanan dan keamanan. Kompetensinya itu pertama soal manajerial, dia pintar dalam melakukan problem solving, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!